Dia pemirsa setelah pasca pemilu 14 Februari lalu, selanjutnya akan dikelar kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada. Namun kali ini hairan yang notabene masih menjabat sebagai wakil bupati Tanja Barat. Kali ini dipastikan akan maju mengikuti kontestasi pilkada atau sebagai bakal calon bupati Tanja Barat. Sosok hairan bagi masyarakat Tanja Barat merupakan sosok yang cukup ramah dan dikenal bersahaja. Pada kontestasi pilkada tahun 2024 mendatang, hairan dipastikan akan maju sebagai bakal calon bupati Tanja Barat. Berbekal pengalamannya berkecimpung di dunia politik hingga menjadi wakil bupati Tanja Barat, maka kesempatan momen pilkada tahun ini, ia pastikan maju menjadi bakal calon bupati Tanja Barat dengan harapan mendapatkan restu dan dukungan dari masyarakat Tanja Barat. Hairan saat dijumpai setelah menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Tanja Barat menyebutkan persiapan matang untuk maju menjadi bakal calon bupati Tanja Barat setelah dipersiapkan jauh hari atau telah dipersiapkan secara matang dan baik. Salah satunya, ia saat ini menjabat sebagai ketua DPD Partai Nasdem. Berbekal dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut, setidaknya pada pemilihan legislatif lalu, Partai Nasdem yang ia pimpin, maupun mendapatkan lima kurusi DPRD Kabupaten. Selain itu juga ada beberapa partai koalisi yang telah dikomunikasikan, yaitu Partai P3 dan Partai PBB. Bahwa hari ini kami, Partai Nasdem itu mendapat lima kurusi. Tidak menutup kemungkinan kita akan berkoalisi. Namun hari ini koalisi Partai Siapa tentu menjadi strategis bagi langkah-langkah Partai Nasdem ke depan. Nah terkait pendamping, insya Allah nanti setelah lebaran kita akan mengumumkan siapa yang menjadi pendamping. Yang jelas, hari ini berbicara konteks Pilkada, kalau di Tanjung Nyabung Barat tidak bisa dilupakan dulu dan hilir. Nah maka untuk bagian wakil kita insya Allah bagian hilir. Dan kita umumkan. Tunggu tanggal mainnya. Berapa orang kandidat Pak? Kalau wakilnya satu saja. Kandidatnya saja? Kandidat? Kandidatnya hari ini ada tiga. Sudah mengkerucut dari tujuh menjadi tiga. Dan insya Allah habis lebaran tinggal satu. Kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai. Banyak partai yang kita lakukan komunikasi. Salah satunya mungkin hari ini kita berkomunikasi dengan... Karena hari ini ada dua partai kecil ya, yang untuk kita amankan. PBB dan ketiga ya. Supaya nanti kita dari lima menjadi tujuh. Dan mungkin dalam waktu dekat kita juga dengan PKS sudah ketemu. Dalam waktu dekat dengan PKB. Dan kita melakukan komunikasi juga dengan URINRA. Itu yang hari ini kita jajak. Lebih lanjut, Hairan menambahkan. Hingga saat ini ia tengah mencari pasangannya sebagai bakal calung wakil bupati. Dikarenakan ia merupakan warga wilayah Ulu, maka ia akan mencari pasangan dari wilayah Ilir. Hingga saat ini, dari tujuh kandidat bakal calung wakil bupati Tanja Parat yang ingin berpasangan dengannya. Maka setelah hasil seleksi dan survei, menyisahkan tiga kandidat bakal calung wakil bupati Tanja Parat. Pasca hari raya Idul Fitri mendatang, Hairan akan memastikan siapa bakal calung wakil bupati Tanja Parat berpasangan dengannya. Namun bakal calung wakil bupati yang mendampingi tetap dari wilayah Ilir atau dari kota Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan